Peristiwa burung merah jilid 5. Bapak 6. Sebelum duel foang soat. Usia, sekitar 37 tahun. Ciri, kaki kanan timpang, golok tak pernah lepas dari tangan. Kungfung, tanpa guru atau aliran manapun, merupakan aliran tersendiri. Gamanya golok, serangannya bagai kilat, di kalangan Kang Ho diakui sebagai golok kilat nomor 1. Riwayat, kelahiran kurang jelas. Sejak dilahirkan dia suruh oleh Pak Hang Kong Chu dari Mokau, maka diamahir kera membunuh, menggunakan racun dan senjata gelap. Sejauh ini masih bujangan, empat penjuru lautan adalah rumahnya, berkelana ke seluruh dunia. Sifat, kaku dingin dan nyentrik, malang melintang seorang diri. Bahan-bahan yang ditulis Tohlui di atas secari kertas dia sodorkan ke hadapan ibu jari, wajahnya tidak memperlihatkan perubahan perasaan. Kau sudah membacanya, tanya ibu jari. Ehem, sudah, sahut Tohlui. Ibu jari menghela nafas, katanya, aku tahu, kau tidak akan puas dengan keterangan yang ku dapat ini, tapi bahan itu saja yang dapat kami peroleh. Maklum tiada seorang lain pun yang bisa tahu lebih banyak dari bahan-bahan yang kami dapatkan ini. Bagus sekali, ibu jari mengedipkan mata, tanyanya memancing, berguna tidak bahan-bahan itu untukmu tidak? Sedikit pun tidak berguna. Tohlui mengangguk, berdiri lalu mondar-mandir sekejap, lalu duduk pula, katanya dingin. Masih ada dua hal yang paling penting, ah, masa betul seru ibu jari. Dulu pernah dia tertipu oleh seorang perempuan, sehingga nasibnya begitu mengenaskan, siapakah perempuan itu? Seorang pelacur bernama Juinong, sahut Tohlui. Ibu jari menghela nafas, katanya, selalu aku merasa heran, kenapa lelaki yang pintar selalu tertipu oleh pelacur merak tiba-tiba menyela, karena lelaki yang pintar hanya menyukai perempuan yang cerdik, perempuan yang cerdik kebanyakan suka jadi pelacur, Tohlui menjengek, kukira dia ini pasti pernah tertipu juga oleh pelacur, berubah air muka merak, namun dia masih bisa tertawa, tanya, apapunlah hal kedua yang tidak lengkap dalam gata itu dia mengidap penyakit, ujar Tohlui. Penyakit apa penyakit Ayan, bersinar mata ibu jari, katanya, bila penyakitnya itu kumat, apakah dia juga bergelimpangan dan mengejang serta berbubih mulutnya ya, penyakit Ayan hanya satu macam, ucap Tohlui. Ibu jari menghela nafas gegetun, katanya, seorang timpang yang berpenyakit Ayan ternyata mampu meyakinkan golokilat yang tiada bandingannya di jagad ini, Tohlui berkata, dia pernah menggembeleng diri, konon sedikitnya 4 jam waktu yang digunakan untuk berlatih golok, sejak berusia 5 tahun setiap hari sedikitnya dia mencabut goloknya sebanyak 12 ribu kali, ibu jari menyengir kuda, katanya, sungguh tak nyana kau lebih jelas tentang seluk-beluknya daripada kami, tawar suara Tohlui, setiap tokoh yang tercantum di dalam daftar nama tokoh tersohor sudah ku ketahui seluk-beluk mereka dengan jelas, karena aku sudah menghabiskan 5 bulan untuk mencari bahan-bahan tentang mereka 5 bulan aku menyelidiki dan menyelami seluk-beluknya, jerih payahmu untuk menyelidiki riwayat foang soat aku yakin lebih besar daripada yang lain, Tohlui mengakui apa hasil jerih payahmu itu tanya ibu jari golok itu tidak pernah terlepas karena golok itulah gamanya paling sedikit sudah 20 tahun dia menggunakan golok itu sehingga golok itu seolah-olah sudah menjadi salah satu anggota badannya, sedemikian lincah dan leluasa dia menggunakan golok itu, jauh lebih leluasa dari jari orang lain menggunakan jari-jari tangan sendiri, demikian ucap Tohlui tapi aku tahu, ujar ibu jari, golok yang dia gunakan itu tidak terlalu bagus, golok yang dapat membunuh manusia pasti adalah golok baik, Tohlui menegaskan bagi foang soat golok itu bukan lagi sebatang golok biasa, karena antara golok dan jiwanya itu senyawa, sudah punya ikatan batin yang tidak mungkin dirasakan dan diselami orang lain walau Tohlui tidak menjelaskan hal ini lebih jauh, tapi ibu jari sudah maklum apa yang dimaksud sejak tadi Merak menepukur, katanya tiba-tiba, jikalau kita bisa mendapatkan goloknya itu, tiada manusia yang mampu memegang goloknya itu, ujar Tohlui segala sesuatu di dunia ini pasti ada kecualinya, Merak tertawa tapi untuk yang satu ini tidak ada, Tohlui menjawab tegas Merak tidak mendebatnya lagi, tanyanya malah, kapan penyakitnya itu sering kumat bila amarah dan rasa pilu hatinya tidak terbendung lagi penyakitnya akan kumat, jika kau bisa turun tangan di saat penyakitnya itu kumat Tohlui menarik muka, katanya menjengek dingin, memangnya kau kira aku ini orang apa? Merak tertawa tergelak, katanya, aku tahu kau tidak sudi melakukan hal serendah itu tapi apa salahnya kita suruh orang lain melakukannya umpamanya kita mencari seorang untuk membuatnya marah supaya dia, Tohlui berjingkrak berdiri katanya dingin, aku hanya ingin supaya kalian tahu akan satu hal Merak pasang kuping, ibu jari juga siap mendengarkan Inilah duel antara aku dan dia, duel antara dua lelaki jantan, lelaki sejati Siapapun yang akan menang atau kalah dalam duel ini Tiada sangkut pautnya dengan orang lain Mendadak ibu jari bertanya, apa tiada sangkut pautnya dengan Kongcu Tangan Tohlui yang memegang golok mendadak mencengkeram kencang Ibu jari segera mendesak, bila kau belum melupakan Kongcu Maka kau harus melakukan satu hal, satu hal apa Tohlui menegas Biarkan gak menunggu, menunggu lebih lama beberapa kejap Biar menunggu hingga hatinya risau dan pikiran ruwet baru kau muncul Dengan tersenyum lalu menambahkan, dalam duel ini kau akan menang Atau bakal mampus memang tiada sangkut pautnya dengan kami Kami pun tidak ambil peduli Namun kami tidak ingin mengubur jenazahmu Tengah hari di Taman Bobrok keluargani Kahaya mentari tepat menyinari atap gardu Di luar gardu berdiri seseorang dengan sebilah golok hitam Sarung yang legam Perlahan Fo'ang So'at menyusuri jalanan kecil di dalam taman Yang sudah ditumbungi rumput liar, tangannya menggenggam kencang gagang golok Cap gardu sudah luntur dan banyak yang mengelupas Namun paya-paya kembang di pinggir sana masih utuh Di siang hari bolong yang benderang ini kelihatan masih kokoh dan semarak Tempat ini dahulu memang punya masa depan yang cemerlang Masa jaya dan semarak Kenapa sekarang berubah menjadi belukar dan tidak terurus? Sepasang burung wale terbang dari tempat jauh Hingga di atas pohon tak jauh di luar gardu Seolah-olah sedang mencari dan berusaha menemukan impian lama Yang masih menjadi kenangan terukir dalam kalbu Sayang sekali pohon ini masih tumbuh subur Namun keadaan sekelilingnya sudah banyak berubah Walet datang pergi pula Entah berapa kali dia pulang pergi? Pohon subur itu tidak bisa bersuara Pohon itu tidak kenal cinta kasih Tidak tahu apa artinya belas kasehan Mendadak Foang Soat merasakan jantungnya sakit Sejak lama dia sudah mempelajari sifat pohon yang diam, kalem dan meyakinkan Namun dia selalu bertanya-tanya Kapan baru dia bisa belajar pada sifat pohon yang tidak kenal belas kasehan Walet itu terbang jauh pula Dari manakah walet itu kemari? Taman ini sudah telantar Lalu milik siapakah taman ini? Foang Soat berdiri menjublek Seolah-olah dia sudah lupakan kehidupan dirinya Di mana? Dan dari mana? Hal ini tak sempat dipikirnya pula Karena mendadak dia mendengar seseorang sedang tertawa Tawa cekik ikan genit yang merdu nyaring laksana kecau burung kenari Berkumandang dari semak rumput yang tumbuh tinggi Seorang anak perempuan mendadak berdiri di semak rumput yang tinggi itu Mengawasi Foang Soat sambil tertawa manis cekik ikan Begitu elok senyuman, wajahnya lebih cantik lagi Rambutnya yang panjang terurai mayang hitam legam dan mengkilap selembut sutra Rambut yang terurai mayang ternyata tidak disisir Dia biarkan begitu saja rambutnya yang panjang menjuntai lemas dan tersebar di kedua pundaknya Gadis rupawan ini ternyata juga tidak bersolek Seenaknya saja dia mengenakan seperangkat jubah panjang Entah terbuat dari kain apa, yang terang bukan sutra juga bukan satin Justru mirip rambutnya yang panjang Mengawasi Foang Soat Sorot matanya ternyata mengandung senyum lebar dan ramah Katanya mendadak, tidak kau tanya kenapa aku tertawa Foang Soat diam saja, tidak bertanya Aku geli melihatmu, senyumannya makin manis Melihat kau berdiri di sini, aku jadi geli Karena kau mirip seorang pikun, seorang linglung Foang Soat tidak bersuara Kau juga tidak tanya siapakah aku siapa kau Ternyata Foang Soat bertanya, sebetulnya dia tidak ingin bertanya Tak nyana baru saja dia ingin bertanya Anak perempuan itu sudah melompat dan bersorak Memangnya aku sedang menunggu pertanyaanmu ini Waktu dia melompat, garangnya seperti seekor kucing yang marah Tahukah kau, tanah di mana kau sekarang berdiri milik siapa Berdasarkan apa kau berani mondar-mandir Seenak udelmu di tanah ini Foang Soat menatapnya dingin Menunggu ocahannya lebih lanjut Tempat ini milik keluarga nih Dengan jari telunjuknya menuding hidung sendiri Aku inilah nona kedua dari keluarga nih Bila aku mau, sembarang waktu bisa saja mengusirmu Terpaksa Foang Soat hanya bungkam Seorang keluyuran di rumah orang Mendadak keperguk oleh cuan rumah Apapula yang bisa diakatakan Niji Syochia melototinya dengan gemas Mendadak dia tertawa, tertawa manis Tapi aku tentu tidak akan mengusirmu Karena matanya berkedip-kedip Karena aku menyukaimu Foang Soat hanya mendengarkan Boleh saja kau tidak menyukai orang lain Tapi tak dapat melarang orang lain menyukaimu Tapi cepat Niji Syochia telah berubah hatinya Aku bilang aku menyukaimu Sebenarnya hanya omong kosong saja Setelah menghela nafas Lanjutnya, aku tidak segera mengusirmu Karena aku tahu aku bukan tandinganmu Tak tertahan Foang Soat bertanya Kau tahu diriku sudah tentu tahu Apa saja yang kau ketahui Bukan saja aku tahu kau mahir kung fu Aku juga tahu siapa namamu Pokoknya jelas deh Dengan menggendong kedua tangan Dia melangkah keluar dari semak rumput dengan sikap angkuh Matanya pelirik-pelirik mengawasi Foang Soat dari atas ke bawah Lalu dari bawah ke atas Orang lain bilang kau ini makhluk aneh Tapi pendapatku sebaliknya Bukan saja kau ini tidak aneh Malah tampangmu cukup ganteng Perlahan Foang Soat memutar badan berjalan ke arah gardu yang disinari matahari Tiba-tiba dia bertanya Hanya kau seorang di tempat ini Kalau seorang diri memangnya Kenapa bantahnya dengan mati berputar Apa kau berani menganiaya aku Biasanya kau tidak berada di sini Kenapa seorang diri aku harus berada di tempat Seperti sarang setan ini mendadak Foang Soat menoleh Katanya menatap tajam Sekarang kenapa tidak lekas kau menyingkir nih Jisyo Chia berjingkrak dan berteriak Ini kan rumahku Terserah aku mau di sini atau mau pergi Memangnya perlu aku runduk kepada orang lain Kembali Foang Soat bungkam Niji Jisyo Chia melotot gusar sambil bertolak pinggang Namun kejap lain mendadak dia tertawa sendiri Katanya, sebetulnya tidak pantas aku bertengkar dengan kau Kalau baru permulaan aku sudah bertengkar dengan kau Bagaimana kelak-kelak? Tahukah kau ada sementara orang yang tidak punya kelak? Perlahan langkah Foang Soat waktu menaiki undakan Pandangannya tertuju ke tempat jauh Walau sinar mentari menimpa wajahnya Wajahnya masih kelihatan pucat sekali Hanya satu harapannya Yaitu semoga tohlui lekas datang Tapi Niji Jisyo Chia bertanya lagi Aku tahu kau bernama Foang Soat Kenapa tidak kau tanya siapa namaku Karena Foang Soat diam saja Terpaksa dia memperkenalkan diri sendiri Aku bernama Nihawi Mendadak dia melompati pagar dan berdiri di depan Foang Soat Lalu ucapnya agak aseran Ayahku memberi nama Hawi berarti cerdik Karena sejak kecil aku paling pintar dan banyak akal Foang Soat tidak menghiraukan ocewannya Kau tidak percaya tangannya bertolak pinggang Sanggulnya hampir menyentuh hidung Foang Soat Bukan saja aku tahu apa maksudmu Datang kemari Aku malah tahu siapa yang sedang kau tunggu di sini Kau kemari pasti ingin mengadu jiwa dengan seorang Melihat rona mukamu Aku lantas dapat menebaknya Ah, masaya Karena kau membawa hawa membunuh Bocah cilik centil yang cerwet ini Ini apa benar tahu apa artinya hawa membunuh Aku juga tahu yang sedang kau tunggu pasti Toh Lui Nadani Hawi seperti yakin bahwa ucapannya pasti betul Karena dalam lingkungan ratusan li di daerah ini Orang yang mampu dan setimpal berdual dengan Foang Soat Hanya Toh Lui seorang saja Memang tidak sedikit yang diketahui cewek cilik ini Mengawasi mata orang yang lincah Foang Soat bertanya dingin Kalau kau tahu Seharusnya kau lekas pergi Nadanya tetap dingin Tapi tatapan matanya tidak sedingin Biasanya bentuk matanya seolah-olah telah berubah lembut dan hangat Ni Hawi tertawa Katanya lembut Apakah kau sudah mulai memperhatikan aku Foang Soat menarik muka Katanya Aku suruh kau pergi Karena aku membunuh orang bukan untuk ditonton Ni Hawi mencibir bibir Katanya Umpama kau mau mengusirku juga tidak perlu tergesa-gesa Toh Lui tidak akan datang lebih dini Foang Soat mengangkat kepala Mentari tepat di tengah angkasa Dia pasti berbuat senatnya Supaya kau menunggu Menunggu dan menunggu Sehingga hatimu risau Semakin risau hatimu Kesempatannya menggorok lehermu menjadi lebih besar Dengan tertawa dia berkata pula Ini termasuk strategi perang Jagoan tukang berkelahi seperti dirimu Seharusnya sudah memikirkan hal ini Tapi mendadaknya menggeleng Lalu melanjutkan Tapi kau pasti tidak mau memikirkan hal ini Karena kau seorang kucu Laki-laki sejati Aku bukan Maka boleh aku memberi sebuah akal kepadamu Keru yang tepat untuk menghadapi musuh serendah dia Keru apa? Fo'ang Soat tidak bertanya Namun dia juga tidak pantang mendengar Kalau dia ingin kau menunggu Maka kau pun bisa membuat dia menunggu Mihawe berkata Gigit-menggigit Dengan keru orang memperlakukan dirimu Maka kau pun bisa menggunakan keru itu Untuk memperlakukan orang itu Itulah keru yang paling kuno Keru kuno umumnya amat mancur Mihawe berkata pula Marilah kita bertamasya di taman ini Atau boleh juga kita bermain catur Sambil minum dua poci arak Supaya dia menunggumu di sini Menunggumu sampai mampu saking gelisah Fo'ang Soat tidak memberi reaksi Akanku bawa kau ke tempat kami menyimpan arak Bila nasib kita lagi mujur Bukan mustahil dapat menemukan Seguci lijiang peninggalan bibi Waktu dia menikah dahulu Agaknya minatnya terlalu besar minum arak Sebelum Fo'ang Soat memberi reaksi Dia sudah mengulur tangan menarik lengannya Lengan tangan yang memegang golok Tiada orang bisa menyentuh tangannya itu Jari-jarinya yang halus baru saja menyentuh tangannya Mendadak terasa ada suatu tenaga besar Yang aneh menggetar pergi jari tangannya Begitu hebat arus Getaran tenaga itu sehingga tubuhnya melenting Seperti digontok Ingin berdiri juga tidak kuasa lagi Akhirnya dia jatuh terduduk Pantatnya terbanting cukup keras Kali ini mulutnya ternyata tidak ribut Karena matanya merah dan berkaca-kaca Suaranya terisak Aku hanya ingin bersahabat dengan kau Ingin melakukan sesuatu Kenapa kau bersikap sepasar ini terhadapku Punggung tangannya mengecek-ngucek hidung Seperti akan pecah tangisnya Kelihatannya dia memang seperti anak perempuan Yang harus dikasihani Eilman tapi juga jenaka Fo'ang Soat tidak mengawasinya Melirik pun tidak Namun suaranya dingin Bangun, dalam rumput ada ular Nihawei makin memelas Katanya, tulang seluruh badanku seperti emuk Bagaimana aku bisa berdiri Dengan tangan mengucek hidung dan mata Ia melanjutkan Biarlah aku digegitular di sini saja Wajah Fo'ang Soat yang pucat tetap tidak berubah Tapi dia sudah beranjak menghampiri Dia tahu tenaga yang dia salurkan tadi Bukan seluruhnya tenaga yang tersalur dari badannya Karena tangannya memegang golok Dari batang goloknya itu pun bisa mengeluarkan kekuatan Golok itu berada di tangannya Golok itu seperti memiliki jiwa Ada sukmanya Ada jiwa pasti ada tenaga Tenaga terpendam untuk menunjang jimat Perbawa kekuatannya itu boleh dikata Sudah hampir mirip dengan kiam KHI Hawa pedang yang amat menakutkan Hawa pedang yang tak mungkin ditahan atau dilawan apapun Memang pantas bila dia tidak menggunakan tenaga itu untuk menghadapi cewek jenaka ini Ni HWI duduk meronta-ronta di atas rumput Kedua tangannya menutup muka Jari-jari tangan yang halus dan putih Akhirnya Fo'ang Soat mengulur tangan menariknya Tangan yang tidak memegang golok Ternyata Ni HWI tidak melawan Juga tidak menyingkir Tangannya terasa empuk hangat Sudah lama Fo'ang Soat tidak menyentuh tangan seorang perempuan Dia menekan hawa nafsu jauh lebih tuntas dari setiap padri saleh yang suci Menderita dalam ajaran agamanya Akan tetapi dia adalah lelaki, laki-laki tulen, laki-laki yang belum tua Seperti anak domba yang penurut dia merangkak bangun sambil merintih perlahan Waktu Fo'ang Soat hendak memimbingnya Tiba-tiba dia menjatuhkan diri ke dalam pelukannya Malah badannya yang montok padat lebih hangat, lebih menggairahkan, lebih empuk Fo'ang Soat merasakan jantungnya berdebar kencang Sudah tentu Ni HWI juga merasakan detak jantungnya yang memburu Anehnya pada sekejap itulah Mendadak timbul suatu firasat yang aneh Terasa adanya nafsu membunuh, firasatnya memang tajam Pada saat itulah Ni HWI telah mencabut sebilah pisau Pisau panjang tujuh dim, langsung ditusukkan ke lambung samping bawah ketiaknya Wajah nan molek jenaka mirip cewek kecil yang mungil Namun serangan yang dilancarkan jauh lebih jahat dari pagutan ular beracun Sayang tusukannya gagal, pisaunya menusuk angin Entah bagaimana mendadak tubuh Fo'ang Soat mengkret Jelas dan yakin bahwa pisau tajamnya itu sudah menusuk ke perut orang Namun kenyataannya hanya menyerempet pinggir kulitnya Sedetik itu pula Ni HWI juga menyadari bahwa tusukan pisaunya gagal Maka kakinya menjejak, tubuhnya pun sudah melejit ke atas Seperti ular berbisa yang sembelarang waktu mampu melenting ke udara dari semak kerumput Baru saja tubuhnya melejit di tengah udara sudah bersalto Sekali bersalto di susul salto yang kedua, ujung kakinya sudah menutul atap gardu Begitu ujung kakinya meminjam tenaga, tubuhnya sudah melambung pula ke belakang Kini sudah berada di pucuk pohon sejauh lima tombak Sebetulnya Ni HWI ingin menyingkir lebih jauh Tapi karena Fo'ang Soat tidak mengejar, maka dia tidak berlari lebih jauh Dengan sebelah kakinya dia berdiri di pucuk sebatang dahan yang memantu lenteng Mulutnya ternyata masih menerocos bagai burung berkecau Ginkangnya memang tinggi, kira dia memaki orang juga tidak rendah Baru sekarang aku tahu kenapa cowetmu dulu itu meninggalkan engkau Karena hakikatnya kau bukan laki-laki, bukan saja kakimu cacat Jiwamu ternyata juga tidak normal, caci makinya tidak kasar Namun setiap patah katanya laksana jarum yang menusuk ke hulu hati Fo'ang Soat Wajah Fo'ang Soat yang merah mendadak bersemu merah Warna merah yang ganjil, jari-jari tangannya tergenggam kencang Hampir saja dia mencabut ke golok, tapi dia tidak bergerak Karena mendadak dia menyadari nerita batinnya sekarang tidak lagi separah dan seberat apa yang dipikirnya Setiap senyumannya, setiap tetas air matanya, setiap limpahan cinta dan setiap patah katanya yang bohong Sudah terukir dalam sanubarinya Segala perasaan itu sudah lama terpendam dalam sanubarinya Hingga dia berhadapan dengan bingguat sim, seluruh nerita yang terbenam dalam kenangan itu kembali terpampang di depan matanya secara hidup-hidup Maka pukulan batin yang dideritanya pada saat itu, pasti takkan bisa dibayangkan Tak bisa diresapi oleh siapapun dan satu hal yang tidak terduga adalah setelah mengalami siksa derita ini Penderitaan batinnya malah menjadi tawar Penderitaan yang semula tidak berani dipikirkan, dibayangkan atau dihadapi sekarang sudah dapat ditantangnya dengan tabah Penderitaan manusia memang mirip borok yang sudah membusuk Bila kau diamkan saja borok itu makin parah, makin membusuk Bila kau tega mengoreknya dengan pisau sehingga darah dan nanah meleleh keluar, bukan mustahil dia malah akan segera sembuh Waktu Fo'ang So'at mengangkat kepala, keadaannya sudah pulih seperti sedia kalah, tenang, mantap dan dingin Mihawe masih berpantul di pucu pohon, pandangannya tampak kaget dan heran Fo'ang So'at tidak mencabut keloloknya, suaranya terdengar tawar Pergilah kau, Seng Surya sudah doyong ke barat Bayangan gardu itu sudah terpeta di atas tanah berumput liar Fo'ang So'at tidak bergerak, gayanya pun tidak berubah Dia tetap berdiri di tempat semula, bayangannya makin panjang dan panjang Fo'ang So'at tetap tidak bergerak, orangnya tidak bergerak, hatinya pun tidak tergerak Bila seseorang sudah biasa hidup dalam kesunyian seorang diri Maka menunggu dan menunggu itu baginya sudah bukan suatu penderitaan, suatu hal yang tidak perlu dirisaukan Untuk menunggu kelolok tercabut pertama kali, dia sudah menunggu 17 tahun Padahal pertama kali dia mencabut kelolok dahulu, hakikatnya tiada faedahnya, tidak punya arti dan tidak membawa akibat apapun Selama 17 tahun dia menunggu hanya untuk membunuh, ya, membunuh demi menuntut balas kematian ayah bundanya Akan tetapi setelah dia mencabut kelolok, baru dia sadar bahwa dirinya hakikatnya bukan keturunan keluarga itu Bahwasannya tiada sangkut pautnya dengan persoalan dan pertikaian itu Ini bukan melulu merupakan suatu sindiran pedas Bagi siapapun, sindiran seperti ini terlampau tajam, terlampau keji Tapi Fo Ang Soat telah mengalami dan menerima sebab akibatnya, karena dia dipaksa harus menerima tempaan hidup ini Maka selanjutnya dia pun belajar bertahan, berhasil menahan sabar Bila Toh Lui maklum akan hal ini, mungkin dia tidak akan membiarkan Fo Ang Soat menunggu terlalu lama Bila kau ingin aku menunggu, bukanlah kau sendiri juga sedang menunggu Banyak persoalan di dunia ini memang mirip dua mata pedang yang sama tajamnya Bila kau ingin melukai orang lain, seringkali kau sendiri pun bisa terluka Selakanya luka-luka yang kau darita kemungkinan justru lebih berat dari lawanmu Perlahan Fo Ang Soat menghembuskan napas dari mulutnya, terasa hati tenang, dada lapang, pikiran jernih Sekarang jam sudah menunjukkan angka tiga Kubuk yang lembab itu terletak di ujung gang yang gelap Pemiliknya semula adalah seorang tua kikir yang berpenyakitan Konon setelah mayatnya membusuk baru diketahui orang Sekarang Merak justru menyewa rumah ini, bukan karena dia pun kikir Padahal dia cukup mampu menginap di hotel kelas satu Namun dia rela tinggal di tempat yang jorok ini Merak, julukan ini sebetulnya juga suatu sindiran bagi dirinya Karena pribadinya bukan seorang yang berharga untuk disanjung dan dikagumi Seperti indahnya bulu merak yang sedang mekar Sebaliknya dia justru lebih mirip seekor kelelawar yang takut dan tak berani terkena sinar matahari Waktu ibu jari berjalan masuk, dia sedang rebah di atas depan yang keras dan dingin Sebuah jendela kecil satu-satunya yang ada dari bilik ini sudah dipaku kencang dan dipalang selembar papan Sehingga bilik ini bukan saja lembab dan guram, juga berbawa pek mirip liang kelelawar yang busuk Begitu duduk ibu jari lantas menghela nafas, tak pernah dia mau tahu kenapa Merak mau dan sudi tinggal di tempat seperti ini Jangankan menoleh, melirik pun tidak, Merak tidak menyambut kehadirannya Setelah dengus napasnya mulai meredah baru dia bertanya, mana toh Lui? Dia masih menunggu, sahut ibu jari Waktu berpisah dengan aku tadi kira-kira sudah jam 3, berapa lama lagi dia ingin foang saat menunggunya kata Merak Sudah ku beritahu kepadanya, paling cepat jam 4 baru boleh dia berangkat, ujar ibu jari Ujung mulut Merak menampilkan senyuman sadis, katanya, berdiri beberapa jam di tempat seperti sarang setan itu Rasanya pasti juga cukup menyiksa batinnya, ibu jari justru mengerut kening, katanya, aku justru menguaktirkan satu hal Hal apa walau foang saat sedang menunggu, toh Lui sendiri juga sedang menunggu, aku justru kuatir dia lebih tidak bisa menahan emosi daripada foang saat Jika dia mampus di bawah golok foang saat Apakah kau menderita rugi tidak? Lalu apa yang kau harus kau kuatirkan? Ibu jari tertawa, dengan ujung lengan bajunya dia menyeka keringat, katanya pula Masih ada sebuah berita baik ingin ku sampaikan kepadamu Merak diam saja, dia sedang mendengarkan Yang lem HWI memang betul keracunan, malah racunnya amat jahat Dari mana kau peroleh berita ini ku beli dengan harga 500 tahil perak, mencorong mata merak Katanya, berita senilai 500 tahil perak umumnya memang patut dipercaya Karena itu setiap saat boleh kita pergi membunuhnya, sekarang juga kita boleh berangkat Saat itu tepat menunjukkan jam 3 sore Meski lewat lohor, tapi cahaya mentari masih terasa terik Musim semi akan segera berlalu, musim panas sudah diambang pintu Foang saat paling benci musim panas Musim panas umumnya milik anak-anak Sejak pagi hari mereka bertelanjang mandi di sungai atau di empang Berguling dan bergelut di tanah rumput Menangkap kupu-kupu, bermain kucing-kucingan Bila malam tiba, duduk berkerungun di bawah narak sambil makan semangka yang sudah direndam di dalam sumur Mendengar cerita orang-orang tua tentang kaum pendekar menangkap setan Mengantongi kunang-kunang sebanyak mungkin untuk ditukar dengan beberapa biji permen Musim panas laksana emas, masa keemasan di waktu anak-anak Selalu diliputi kegembiraan, tidak pernah tahu apa artinya duka dan lera Foang saat justru tidak pernah mengalami kehidupan yang senang dan gembira di musim panas Sehari pun tak pernah menjadi miliknya untuk hidup dalam ketenteraman Dalam kenangannya, musim panas hanya cucuran keringat atau darah Kalau tidak bersembunyi di dalam hutan dengan petohonan pendek Tentu berlatih mencabut ke golok Maka dia pasti berada di tengah padang rumput di bawah terik matahari bersiap mencabut goloknya Mencabut golok, sekali dua kali, mencabut dan mencabut lagi Tak pernah berhenti, gerakan yang aneh Gerakan sederhana ini ternyata menjadi salah satu segi kehidupannya Segi kejiwaan yang paling penting Kapan pula golok akan dicabut? Golok itu perlambang kematian Di saat golok tercabut, saat itulah kematian tiba Bila goloknya tercabut pula, siapa pula yang akan ajal? Foang saat menunduk, menatap jari-jari tangan sendiri yang memegang golok Jari-jari yang pucat dan dingin, golok itu lebih dingin, tangan makin putih, golok makin legam Jam 3 sore pun tiba Bab 7 Dua di pojok taman sebelah timur ada sebuah pintu kecil Tadi Foang saat masuk dari sana Sekarang Toh Lui pun masuk dari pintu kecil itu Mereka tidak melompati tembok Jalanan kecil berliku sudah lenyap di telan suburnya rumput-rumput liar Bila beranjak melewati rumputan, jaraknya pun akan lebih pendek Tapi mereka justru lebih suka menyusuri jalanan kecil yang berliku-liku Langkah mereka perlahan, begitu berjalan pasti tidak akan berhenti Dipandang dari berbagai sudut, kedua orang ini mempunyai beberapa persamaan Tapi jelas mereka bukan manusia sejenis Ini terbukti dari golok mereka Bila melihat golok mereka, maka tampak jelas perbedaannya Sarung golok Toh Lui dihiasi zamrut dan permata yang kemilau Golok Foang saat berwarna hitam legam Tapi masih ada titik persamaan dari kedua golok ini Keduanya adalah golok, golok untuk membunuh orang Lalu adakah persamaan pula di antara kedua orang ini? Ada, keduanya adalah manusia Manusia yang ingin membunuh manusia Jam 4 belum tiba, namun saat mencabut golok sudah tiba Golok tercabut jiwa pun melayang Kalau bukan kau yang mampus, akulah yang mati Langkah Toh Lui akhirnya berhenti Berhadapan dengan Foang Soat Berhadapan dengan golok Foang Soat yang tiada bandingannya di kolong langit ini Besar tekadnya untuk membunuh orang yang satu ini di bawah goloknya Namun satu-satunya orang yang dihormati, dikagumi juga adalah musuh yang dihadapinya sekarang Seolah-olah Foang Soat berada di suatu tempat yang amat jauh, jauh di ufuk langit Saat segumpal mega kebetulan menutupi matahari Sang surya telah lenyap Tidak kelihatan, tapi matahari selamanya tidak pernah mati Bagaimana dengan manusia? Akhirnya Toh Lui bersuara Aku si Toh bernama Lui Aku tahu Sahut Foang Soat Aku datang terlambat Aku tahu Aku sengaja supaya kau menunggu Supaya kau tidak sabar dan risau Sehingga aku lebih leluasa membunuhmu Aku tahu Mendadak Toh Lui tertawa Katanya Sayang aku melupakan satu hal Tawanya getir Katanya pula Waktu aku membuat kau menunggu kedatanganku Aku sendiri juga menunggu Aku tahu Apapun kau tahu paling sedikit aku masih tahu satu hal Coba katakan Sekali goloku berkelebat Jiwamu pasti melayang Jari-jari Toh Lui mendadak mengencang Kelopak matanya juga mengkerut Lama kemudian baru ia bertanya Kau yakin-yakin sekali Kalau begitu kenapa kau tidak segera mencabut gelokmu Beberapa menit telah berselang Mega mendung sehingga cahaya mentari tidak kelihatan lagi Cuaca buruk menjadikan hawa menjadi lembab dan dingin Inilah saat yang paling tepat untuk membunuh orang Bingguat Sim berada di Bingguat Lo Berada di Bingguat Kong Jalan Bulan Purnama Waktu ibu jari dan merak memasuki Bingguat Kong Kebetulan serangkum angin menyampuk muka mereka Angin yang dingin namun menyejukkan Ibu jari menarik napas dalam Katanya tersenyum Cuaca hari ini sungguh bagus sekali untuk membunuh orang Sekarang juga saat yang paling baik untuk melaksanakan pembunuhan itu Setelah membunuh orang Aku masih bisa mandi air panas dengan santai Lalu minum arak sepuasnya Merak berkata Lalu mencari pelacur untuk diajak tidur Ibu jari tertawa riang Matanya menyipit Ada kalanya aku sampai perlu ditemani dua tiga orang sekaligus Merak ikut tertawa Katanya Kau pernah bilang Bingguat Sim juga seorang pelacur Siapa bilang dia bukan malam ini Apakah kau tidak ingin mencarinya Malam ini tidak Loh, kenapa ibu jari tidak menjawab secara langsung Katanya Pelacur itu ada bermacam-macam Dia termasuk macam yang mana Kebetulan dia termasuk macam yang tidak kusukai Aku tidak punya selera terhadapnya Wah, kenapa merak menegas Ibu jari menghela napas Katanya sambil tertawa getir Karena di antara banyak perempuan yang pernah kulihat Pernah kuajak main di ranjang Yang paling menakutkan justru dia Bila aku memejamkan mata Dia pasti akan membunuhku Kalau kau tidak memejamkan mata Umpama aku tidak memejamkan mata Dia tetap akan membunuhku Aku tahu kungfumu amat hebat Akan tetapi sedikitnya masih ada dua perempuan di dunia ini Yang mampu membunuhku Bingguat Sim satu di antaranya Lalu siapa yang kedua Nijis Yolcha, Nihawi Baru saja dia habis bicara Lantas terdengar suara tertawa nyaring yang menghambur Merdulaksana kelintingan Gang panjang ini dipagari tembok tinggi Di atas tembok tumbuh rumputan dan pohon-pohon mini Musim semi belum lewat Maka ketumbuhan pun subur meski tumbuh di atas tembok Tawa nyaring berkumandang dari balik pepohonan mini sana Gendut Edan Bagaimana kau tahu kalau aku mendengar percakapanmu Aku tidak tahu Segera ibu jari menyangkal Eh, lalu kenapa kau menjilat pantat suaranya merdu Orangnya cantik Gerakan ginkangnya jauh lebih hindah Mempesona lagi Waktu dia melangkah turun dari atas tembok laksana segumpal mega Seperti kelopak kembang Kelopak kembang mawar yang baru saja melayang jatuh karena hembusan angin sejuk Waktu ibu jari melihat bayangannya Tahu-tahu orangnya telah lenyap Bayangan Niji Syochia menyelingap hilang di balik rimbunnya pepohonan Ibu jari tetap memicinkan mata Namun senyumnya makin lebar Tambah riang Dia itukah Niji Syochia ibu jari memperkenalkan Kenapa dia mendadak muncul lalu lenyap pula Tanya Merak Karena dia ingin memberitahu Dia lebih tinggi Lebih unggul dari bingwat sim Sorot mata ibu jari masih tertuju ke arah Dimana bayangan tadi lenyap Oleh karena itu selanjutnya Kita boleh tak usah khawatir berhadapan dengan Yanlem HWI Masih ada satu hal aku tidak mengerti Hal apa kenapa kita harus membunuh Yanlem HWI Merak Seperti mengorek keterangan Siapakah dia sebetulnya Kenapa tiada insan persilatan di Kanghou yang jelas tentang asal-usulnya Lebih baik kau jangan banyak bertanya Sikap ibu jari mendadak serius Jika kau betul-betul ingin tahu Kuwanjurkan sebelumnya kau mempersiapkan satu barang Aku harus mempersiapkan apa peti mati Merak tidak bertanya lagi Waktu dia mengangkat kepala Kebetulan Mega Hitam menutupi bulan Purnama Waktu Mega itu menyelimuti Gang Putri Malam Bingwat Sim juga sedang duduk menghadap jendela menyulam kembang Yang disulam juga kembang mawar Seperti mawar yang lagi mekar di luar jendela Mawar yang mekar di musim semi Memang kelihatan sedar semerbak Yanlem HWI tidur telentang di atas ranjang tanpa bergerak Wajahnya kelihatan pucat seperti muka Foang Soat Angin menghembus di luar jendela Angin malam mula dingin Mendadak Bingwat Sim mendengar suara mereka Langkah mereka lebih ringan dari angin Suara mereka lebih dingin dari angin malam Lekas suruh Yanlem HWI turun Kalau dia tidak turun Biar kami yang ke atas Bingwat Sim menghela nafas Dia tahu Yanlem HWI tidak mungkin turun Maka dia tahu mereka pasti akan naik ke atas loteng Karena bukan Yanlem HWI yang ingin membunuh mereka Justru mereka yang ingin membunuh Yanlam Hui Karena itu Yanlem HWI boleh tidur santai dan nyaman di atas ranjang Mereka justru harus membawa senjata Menyusuri jalan raya memasuki gang Mengetuk pintu dan naik tangga ke loteng Supaya tidak kehilangan kesempatan baik membunuh orang Mereka harus bekerja kilat Siapakah sebetulnya yang lebih agung Antara yang membunuh dan yang dibunuh Siapa pula yang yang lebih kotor dan hina Siapapun tiada yang bisa menjawab Bingwat Sim menunduk melanjutkan selamannya Dia tidak mendengar suara langkah Juga tidak mendengar ketukan pintu Namun dia sudah tahu ada orang di luar pintu Silakan masuk kepala tidak terangkat Badannya tidak bergerak Pintu tidak terpalang Dorong saja Pintu hanya dirapatkan Jelas sekali dorong pun akan terpentang lebar Tapi orang justru tidak berani mendorongnya Kalian kemari hendak membunuh orang Memangnya orang yang bakal menjadi korban kalian Yang harus membukakan pintu menyambut kalian Suaranya lembut Namun bagi pendengaran ibu jari dan merak Ternyata setajam jarum Cuaca hari ini baik untuk membunuh orang Saat ini pun tepat untuk membunuh orang Hati mereka memang sedang riang Sedang berserah Akan tetapi sekarang mereka justru Seperti tidak senang Karena korban yang akan mereka bunuh Justru kelihatan lebih kalem Tidak ambil peduli Sikapnya lebih luwes Maka mereka berdiri mematung Seperti orang linglung di luar pintu Jantung mereka pun berdetak Satu kali lipat lebih cepat Kenyataan membunuh orang Bukan suatu tugas yang menyenangkan Merak menatap ibu jari Ibu jari juga mengawasi merak Kedua orang ini Seperti sedang bertanya kepada diri sendiri Apakah benar yang lem HWI keracunan? Apakah dalam rumah ada perangkap Untuk menjebloskan mereka Padahal mereka tahu Asal pintu didorong terbuka Segala persoalan juga akan Segera terjawab dan beres Akan tetapi mereka tidak mengulur tangan Bila kalian masuk Tolong jangan membuat ribut Suara bingguat sim lebih lembut Yang Kongcu sudah keracunan Sekarang sedang tidur nyenyak Jangan sampai kalian membuatnya sulman Mendadak ibu jari tertawa Katanya dia teman yang lem HWI Dia tahu kita datang untuk membunuh yang lem HWI Agaknya justru khawatir Bila kita tidak berani masuk membunuh yang lem HWI Coba katakan bagaimana pendapatmu Dingin suara merak Karena dia seorang perempuan Kapan saja perempuan siap menjual Atau mengingkari lelaki yang dicintainya Tidak benar Coba katakan apa sebabnya Karena dia tahu semakin dia mengoceh begitu Kita semakin curiga dan tidak berani masuk malah Ya, masuk akal Agaknya kau selalu lebih unggul tentang perempuan Lalu apapula yang kita tunggu-ketunggu Kau membuka pintu Kau yang ingin membunuh orang Kata ibu jari Kau yang membuka pintu Apakah selamanya kau tidak mau menempuh bahaya Tanya ibu jari sambil tertawa Ya, memang begitu Sahut merak Kerjasama dengan orang sejenismu memang menyenangkan Karena kelak kau pasti lebih panjang umur Bila aku sudah mati Paling tidak kau masih bisa mengubur mayatku Sembari tersenyum dia mengulur tangan dan mendorong perlahan Pintu pun terbuka Bingguat sin tetap menyulam di pinggir jendela Seperti orang mampus yang lem HWI rebah di atas ranjang Ibu jari menghela nafas lega Katanya, silakan masuk Kau tidak mau masuk tugasku Hanya membuka pintu Kau lah yang ingin membunuh orang Tugasku sudah selesai Sekarang tiba giliranmu bekerja Berak menatapnya lama Katanya tiba-tiba Ada satu hal ingin aku beritahukan kepadamu Sekarang boleh kau katakan Ujar ibu jari Dingin suara merak Setiap kali melihat tampangmu Hatiku lantas jijik Ingin muntah Paling sedikit tiga kali pernah timbul Hasletku ingin membunuhmu Ternyata ibu jari masih bisa tertawa Katanya, syukur yang hendak kau bunuh sekarang bukan aku Tapi adalah yang lem HWI Merak diam saja Maka ibu jari memperlebar daun pintu dan mendesak Silakan, ketenangan menyelimuti rumah ini Cuaca agak guram Rembulan pun bersembunyi di balik mega Sekarang jam 4 hampir tiba Akhirnya merak melangkah masuk Waktu kakinya beranjak ke dalam Tangannya sudah tersembunyi di dalam lengan baju Jari-jarinya sudah menyiapkan Hong Jiokling Hong Jiokling yang halus mengkilap dan dingin Senjata rahasia terampuh di dunia untuk membunuh manusia Mendadak keyakinan menambah tebal kepercayaan pada diri sendiri Mendadak Bingguat Sim mengangkat kepala menatapnya Senyum manis menghiasi wajahnya Waktu udah menyapa Kau ini kah merak Apakah merak menggelikan jengek merak Tapi kau tidak mirip merak Betul-betul tidak mirip Kau juga tak mirip pelacur Bingguat Sim tertawa manis Menjadi pelacur juga bukan sesuatu yang menggelikan Kecuali itu justru ada satu hal yang menggelikan Apakah itu? Kau tidak mirip Hong Jiok Merak Tapi kau adalah Hong Jiok Aku tidak mirip pelacur Tapi aku tulen adalah pelacur Keledai memang mirip kuda Tapi bukan kuda Lalu dengan tersenyum dia menambahkan Masih banyak kemiripan-kemiripan yang sama di dunia ini Sebetulnya apa yang ingin kau katakan ujar merak Umpamnya Kata Bingguat Sim Enggi yang kau bawa jelas mirip Hong Jiok Ling Bulu merak Tapi kenyataan justru bukan Merak tertawa lebar Tertawa tergelak-gelak Hanya seseorang yang mendengar sesuatu yang benar-benar menggelikan Sesuatu yang brutal dan tidak masuk akal baru akan tertawa sebinggar ini Bingguat Sim berkata Sebetulnya hatimu sendiri juga curiga akan hal ini Karena sejak mula kau sudah merasakan kekuatan dan perbawanya tidak sehebat itu Dan lebih menakutkan seperti yang tersiar luas di luaran Karena itu tidak berani kau gunakan MD-mu itu untuk menghadapi Fo'ang So'at Kalau merak masih tertawa Tapi mimik tawanya kelihatan kaku Tawa yang dipaksakan Bingguat Sim berkata pula Sayang sekali curiga yang terpendam di dalam benakmu itu selama ini tidak bisa dibuktikan Tidak berani dibuktikan Merak bertanya Apakah kau mampu aku bisa membuktikan Hanya aku yang bisa Karena Karena apa tawar suara Bingguat Sim Hong Jiok Ling seperti yang kau bawa itu Di sini aku masih punya beberapa biji Setiap saat bila kau mau Masih bisa ku beri satu atau dua kepadamu Berubah air muka Hong Jiok atau merak Ibu jari yang di luar pintu juga berubah air mukanya Sekarang juga aku bisa memberimu satu biji Nah ambil Dari dalam lengan bajunya sekali Ulur tangan memang dikeluarkan sebuah bumbung bundar kuning emas yang mengkilap Seenaknya saja dia lempar bumbung emas itu kepada merak Serupa orang yang banyak duit melempar sekeping uang kepada pengemis yang minta sedekah Merak mengulur tangan meraihnya Hanya dipandang dua kali dan dibolak-balik tiga kali Mimik mukanya seperti seorang yang perutnya ditendang secara telat Coba kau periksa apakah Hong Jiok Ling yang kau pegang itu mirip dengan milikmu yang kau simpan itu Hong Jiok tidak menjawab Tidak usah menjawab Siapapun bila melihat tampangnya sekarang Pasti dapat meraba jawabannya Diam-diam ibu jari menyurut mundur Mendadak merak menoleh Katanya sambil menatap tajam Kenapa tidak kau turun tangan membunuhku Ibu jari tertawa meringis Katanya, kita kan kawan sehaluan Kenapa aku harus membunuh engkau Karena aku hendak membunuhmu Sebetulnya aku ingin membunuhmu Maka sekarang kau harus kebunuh Tapi sebaliknya aku justru tidak ingin membunuhmu Karena bahwasannya aku sendiri tidak perlu turun tangan Ternyata ibu jari masih bisa tertawa Tertawa sambil memicinkan mata Di kalangan kangung hanya ada seorang yang tahu bahwa kau bukan Merak asli tidak lebih dari tiga jam Kau akan menjadi merak yang sudah mati Sayang sekali kau melupakan satu hal Sini suara merak Aku melupakan apa ibu jari melengat Umpama benar Hong Jokling di tanganku ini tiruan Tapi untuk membunuhmu ku rasa cukup berlebihan Seketika mengejang tawa ibu jari Mendadak tubuhnya menerobos keluar Reaksinya sudah amat cepat Sayang masih terlambat sedetik Bumbung kuning emas di tangan merak Tiba-tiba menyemburkan cahaya benderang yang menyilaukan mata Laksana pancaran mentari sebelum terbenam Seindah lembayung yang menghias angkasa sehabis hujan Tubuh ibu jari yang buntah itu masih terapung di udara Sudah terbenam di telam cahaya yang indah semarak itu Sayumpama segulung pasir yang jelek mendadak tergulung oleh damparan ombak yang indah mempesona Bila cahaya benderang menakjubkan itu sirna Jiwanya pun melayang Umpama guntur menggelegar di angkasa Rintik hujan pun berhamburan dari tengah mega Akhirnya Bing Buat Sim menghela nafas Katanya, ucapanmu memang benar Meski Hong Jiok Lin ini palsu Kekuatannya masih mampu untuk membunuh orang Merak membalik badan Menatapnya dan berkata Oleh karena itu aku pun bisa membunuhmu dengan bulu merak ini Aku tahu, ibu jari pun telah kau bunuh untuk menyumbat mulutnya Maka kau pun tidak akan membebaskan diriku Bila kau sudah mati, tiada orang tahu bahwa Hong Jiok Lin ini adalah tiruan Kecuali aku memang tiada orang tahu rahasia ini Toh Lui akan menepati janji setelah jam 3 Setelah ku bunuh kau Masih ada waktu bagiku memburu ke sana Siapa yang bakal menang dalam duel itu tidak menjadi soal Dia pun akan mati di tanganku Bing Buat Sim menghela nafas Katanya, rencanamu memang cermat Sayang sekali aku pun melupakan satu hal Merak tutup mulut Dia sedang menunggu keterangan lebih lanjut Kenapa kau lupa tanya kepadaku Bagaimana aku bisa tahu kalau Hong Jiok Lin itu tiruan ya Bagaimanan aku bisa tahu Merak segera bertanya Tawar suara Bing Buat Sim Hanya aku yang tahu rahasia ini Karena pencipta Hong Jiok Lin tiruan ini adalah aku Merak terlongong Kalau aku mampu menciptakan Hong Jiok Lin tiruan dan semelarangan ku serahkan sebuah kepadamu Sudah tentu aku punya carry yang manjur untuk memecahkannya Pucat muka merak, tangan pun mulai gemetar Dia bisa membunuh orang Mungkin bukan lantaran dia mempunyai Hong Jiok Lin Tapi lantaran dia mempunyai keyakinan hati dan tangan yang mantap Sekarang kedua bekalnya ini sudah lancur Sengaja aku membiarkan kesempatan itu Supaya kau menemukan Hong Jiok Lin yang pertama itu Sudah lama aku memilih beberapa calon Pilihan akhirnya jatuh pada dirimu untuk ku jadikan merak Karena tidak banyak insan perselatan di Kang Ho yang memenuhi syarat untuk ku jadikan merak Dan kau orang yang terbanyak memenuhi beberapa syarat itu Karena itu aku pun tidak akan membiarkan kau mati begitu saja Namun sorot matanya mendadak berubah setajam pisau Bila kau ingin melanjutkan menjadi merak Maka kau harus tunduk kepadaku Seperti merak patuh kepada majikannya Jika kau sanksi Sekarang boleh kau coba menyerangku Kedua tangan merak saling genggam memegang bumbung kuning emas itu Namun masih terus gemetar Mengawasi kedua tangan sendiri Mendadak dia membungkuk dan muntah-muntah Aku tidak mencabut gelolok Karena aku yakin aku pasti menang Suara foang soat seperti berkumandang dari balik mega yang jauh di angkasa Seseorang bila mau membunuh orang Seringkali dia seperti memohon sesuatu kepada orang Perbuatannya menjadi hina dan kotor Karena dia tidak betul-betul yakin pasti menang Maka dia akan gugup dan gelisah Kuatir kehilangan kesempatan Jarang dia bicara sebanyak dan sepanjang ini Sepatah demi sepatah diucapkan perlahan seperti Kuatir Toh Lui tidak tahu artinya Karena dia tahu setiap patah kata yang diucapkan Laksana sebilah pisau mengiris sanubari Toh Lui Tubuh Toh Lui memang mengejang Sampai pun suaranya juga serak Jadi kau yakin pasti menang Maka kau tidak gelisah? Foang soat mengangguk Lalu sampai kapan baru kau akan mencabut gelolokmu? Tanya Toh Lui Bila kau mencabut gelolokmu Jika aku tidak mencabut gelolokku Kau pasti akan mencabut gelolokmu Malah besar hasratmu untuk segera mencabutnya Karena kau yang ingin membunuh aku Bukan aku yang ingin membunuh kau Maka kau akan benar-benar mati Jiwamu akan melayang seketika Bukan di saat aku mencabut gelolok Tapi di saat kau mencabut gelolokmu sendiri Otot hijau sudah menghias punggung tangan Toh Lui Yang menggenggam gelolok Sekarang dia belum mencabut gelolok Namun dia tahu Cepat atau lambat dia pasti akan mencabutnya Air hujan yang dingin menetes di atas badannya Menetes di mukanya Dia berhadapan dengan foang soat Berhadapan dengan jago gelolok sakti Yang tiada bandingannya di kolong langit ini Alam pikirannya mendadak terbayang pula Akan masa lalu Masa kanak-kanaknya dulu Masa kanak-kanak yang jorok penuh kemiskinan Bila hujan turun Jalanan becek Dengan kaki telanjang Dia harus berlari-lari di tanah becek itu Karena di belakangnya ada orang sedang mengejarnya Waktu itu dia lari dari sebuah piaw kiok Karena dia mencuri sepasang sepatu milik seorang piawasu Yang baru saja dibeli Sepatu itu teramat besar bagi dia Belum jauh dia melarikan diri Sepatu itu sudah terlepas terbang dan tertinggal Namun piawasu itu memberi ampun kepadanya Begitu kecandak Dirinya lantas dibelajepi dan digantung di atas pohon Dengan rotan sekujur badannya dihajar babak belur Sekarang dia berhadapan dengan foang soat Kembali hatinya merasakan derita yang menyiksa Seperti waktu dirinya dihajar dulu Derita dan gejolak hati yang tidak akan bisa terlupakan selama hidup Hujan makin lebat Tanah di sekitar mereka sudah mulai becek Mendadak dia mencokot sepasang sepatu yang baru dibelinya Seharga 18 tahil Dengan telanjang kaki dia berdiri di tengah tanah yang becek Foang soat seolah-olah sudah berubah menjadi piawasu Yang menghajarnya dengan rotan dulu Merupakan perlambang derita dan gejolak perasaan Mendadak dia berteriak Menyobek hancur pakaian sendiri Keadaannya mirip orang gila Dengan bertelanjang dada ia mencak-mencak Dan berteriak-teriak kalap di tengah tanah becek Belenggu dan tekanan batin yang selama ini terbenam dalam sanubarinya Dalam sekejap ini telah bebas dan lepas Maka dia mencabut golok Saat dia mencabut golok adalah saatnya kematian Maka dia pun mati Mati bukan saja suatu gejolak Suatu derita dan tak mungkin selama hidup bakal diperolehnya sekaligus Hanya setelah dia mengalami kematian baru akan mendapatkan segalanya Hujan sudah reda Jalanan kecil itu tetap becek Foang soat beranjak di atas jalanan kecil Tangannya tetap memegang golok Golok sudah kembali ke sarungnya Darah sudah dibersihkan Golok tetap hitam legam Matanya juga gelap, pekat dan dalam Cukup untuk menyembunyikan rasa kasihan dan duka lara hatinya Secercah sinar mentari menembus gumpalan mega Mungkin itulah secercah cahaya terakhir untuk hari ini Kahaya mentari menyinari pucuk tembok Seorang terdengar tertawa cekikikan di balik tembok Suaranya merdu nyaring Namun membawa nada sindiran Nihawi muncul di bawah pancaran mentari Tidak baik, jelek, apa yang jelek? Foang soat tidak bertanya Langkahnya pun tidak berhenti Tapi kemana dia pergi Nihawi selalu mengintil Dual kalian pun tidak menarik Sebetulnya ingin usaksikan permainan golokmu Tak nyana kau justru menggunakan muslihat Tanpa ditanya dia langsung menjelaskan Kau suruh Tohlui mencabut goloknya lebih dulu Kelihatannya kau mengalah kepadanya Padahal itu adalah muslihatmu Kenapa dikatakan muslihat? Walau tidak bertanya Namun langkah Foang soat sudah berhenti Golok terbenam di dalam sarung Dan jarang terlihat Siapapun tiada yang tahu Apakah golokmu tajam atau tumpul Bila golok sudah keluar Ketajamannya pun telah nyata Siapapun tak berani melawan ketajamannya Karena itu sebilah golok Hanya akan terasa bobotnya Di saat gak akan dicabut Dan belum tercabut Lekas dia menambahkan pula Tentu kau jelas dan mengerti akan hal ini Maka kau suruh Tohlui mencabut lebih dulu Foang soat mendengarkan dengan cermat Mendadak dia menukas Itu pun ilmu golok Bukan muslihat? Bukan Kau bilang bukan ilmu golok berbeda Dan masing-masing memiliki keunggulan Namun kegunaannya justru sama Dan hanya satu Sikap nih HWI serius Katanya Apakah begitu puncak kemahiran ilmu golok Kurasa bukan Harus mencapai taraf apa baru Terhitung mencapai puncak kemahiran ilmu golok Foang soat mengancing mulut Beranjak lebih jauh Sinar surya benderang Hanya sinar mentari terakhir Terasa paling cemerlang Demikian pula jiwa manusia Lama nih HWI terlongong di atas tembok Lalu menggumam sendiri Apakah ilmu goloknya telah mencapai taraf Tanpa perubahan sinar surya Yang benderang mendadak menjadi guram pula Tanpa perubahan Bukankah berarti telah mencapai taraf tertinggi Adanya perubahan itu? Maka golok itu sendiri Apakah masih ada harganya untuk dipertahankan? Foang soat menghela nafas Karena soal ini dia pun tidak mampu menjawab Kalau seng surya sudah terbenam di ujung barat Bayangan nih HWI telah lenyap tak keruan parannya Tapi surya tetap ada Demikian pula nih HWI tetap hidup Yang lenyap dalam sekejap ini Hanyalah kesannya saja Kesan dalam benak Foang soat secara pribadi Foang soat mendorong daun pintu kecil di pojok tembok sana Lalu melangkah keluar perlahan Baru saja dia mengangkat kepala Dilihatnya bingguat soat di atas loteng Lekas foang soat menunduk pula Kau menang mendadak bingguat sim bertanya Foang soat tidak menjawab Dia masih hidup Itulah jawabannya Bingguat sim menghela nafas Katanya, buat apa? Ya, buat apa? Buat apa? Foang soat tidak mengerti Kau tahu kau pasti menang Buat apa kau pergi? Dia tahu jiwanya bakal mampus Buat apa dia datang Persoalan yang perlu dipecahkan dengan memeras keringat dan mengejarkan otak ini Ternyata mampu dijawab oleh foang soat Karena dia adalah Tohlui dan aku adalah foang soat Penjelasannya seumpama golok miliknya Sekali tabas telak mengenai sasaran yang tepat dari persoalan ini Bingguat sim ternyata belum puas Katanya, apakah lantaran di dunia ini ada foang soat? Maka Tohlui harus mati Bukan, pendek dan tegas jawaban foang soat Jadi maksudmu, kalau di dunia ini ada Tohlui Maka Tohlui harus mati Walau jawabannya kelihatannya susah dimengerti Sebenarnya justru teramat sederhana Tapi juga masuk akal Kalau tiada kehidupan Dari mana datangnya kematian? Kalau sudah ada kehidupan pasti juga akan terjadi kematian? Bingguat sim menghela nafas Katanya, agaknya terhadap pandanganmu terlalu tawar Foang soat tidak menyangkal Persoalan mati Hidup manusia Hidup mati orang lain sudah tentu kau memandangnya tawar Maka kau tinggalkan Yanlem Hwi di sini Lama foang soat berdiam diri Baru perlahan dia bertanya Apakah Merak pernah kemari? Ehem, Bingguat sim bersuara dalam mulut Bukankah Yanlem Hwi masih hidup kembali? Bingguat sim mengiakan Ku tinggalkan dia di sini Mungkin karena aku tahu bahwa dia tidak akan mati Tapi kau, asal maksud kalian semula belum berubah Janjiku semula juga tidak akan berubah Janji apa yang pernah kau berikan kepada ku Aku akanku bawa kalian ke Hongjok San Cheng Bersinar mati Bingguat sim Sekarang juga berangkat Bingguat sim berjingkrak Berpaling pula dan berkata dengan tertawa manis Apakah aku harus tetap mengenakan topeng ini Dingin suara foang soat Bukankah sekarang kau sudah mengenakan topengmu? Terima kasih telah menonton!